Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Hai teman-teman semua Berjumpa lagi dengan saya di channel Lutus Faction channel yang membahas tentang video teman-teman Toyota kali ini di teman saya ada Toyota Fortuner VRZ varian 4x2 yang tahun 2021 oke kita buka dulu jadi seperti inilah interiornya ya teman-teman kita sama-sama tahu interior Toyota Fortuner facelift yang sangat elegan jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video edukasi terkait keluhan yang saya banyak dengar tentang Fortuner yang transmisinya saat perbedaan gigi P ke R itu keras dan jeduk oke seperti apa caranya simak terus video ini baik teman-teman semua jadi sebelum saya memberikan edukasi saya akan membahas dulu problem yang terjadi jadi saya sering banyak dengar bahwa perpindahan gigi dari P ke R pada mobil Toyota Fortuner maupun Innova Ribbon yang terbaru masih sulit terutama saat kalian menggunakan mobil ini saat pagi hari atau waktu pertama kali kalian gunakan mobil ini ya teman-teman ya jadi teman-teman semua problemnya ada disini jadi ketika kalian perpindahan gigi dari P ke R itu keras dan ada bunyi jeduk di bawah jadi saya akan memberikan edukasinya atau bagaimana cara menangani atau menghilangkan fenomena tersebut ya teman-teman ya jadi caranya seperti ini ketika kalian menggunakan mobil ini pastinya posisi terakhir kalian itu kalau gak di posisi D atau R kenapa saya bilang seperti itu karena kalian mungkin setelah makin mobil ini kalian langsung masuk garasi lalu kalian langsung melakukan dari D itu langsung ke P teman-teman nah ini adalah cara yang kurang tepat untuk Fortuner ini karena ketika kalian dari posisi D itu harusnya harusnya kalian netralkan dulu tarik rim tangan baru posisikan ke P teman-teman saya bisa jamin problem dari P ke R saat besoknya kalian mau memakai mobil ini itu hilang terus kalau kalian parkir mundur di garasi kalian otomatis dari D kalian akan ke R lalu kalian mundur setelah kalian udah mundur dan udah memarkirkan mobil kalian di garasi kalian kalian jangan langsung ke P namun kalian ke N dulu tarik rim tangan lalu ke P teman-teman saya bisa jamin ketika kalian melakukan proses itu problem perpindahan dari P ke R yang keras itu akan hilang saat besok harinya alasannya kenapa kok bisa hilang ketika kalian melakukan perjalanan atau memakai mobil ini di posisi D ketika kalian mau ke parkir itu ada sisa putaran yang ada di transmisi teman-teman jadi kalian harus menetralkan dulu untuk menghilangkan sisa putaran yang ada di transmisi tarik rim tangan baru ke P teman-teman sehingga saat di posisi P lock pada transmisi itu akan tepat di pengunci di P sehingga tidak tertahan kalau kalian dari D langsung ke P gini ada sisa putaran transmisi yang akan dipaksa masuk itu akan tertahan akhirnya seketika kalian melepas dari P ke R akan keras seperti itu teman-teman semoga bisa paham apalagi kalau kalian mempunyai parkiran yang pada posisi tidak rata tanjakan atau turunan itu kalian dari D tidak boleh langsung ke P kalau bisa dari D kalian ke netral dulu lepas rim kaki kalian lalu tarik rim tangan langsung agar beban si mobil itu ditahan atau di berikan kepada rim tangan ini sehingga ketika kita langsung ke P sehingga bukan transmisi yang menahan beban mobil tapi rim tangan sehingga ketika bisa kita memakai mobil dari P ke R itu sangat ringan oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua tentunya yang pernah mengalami kondisi seperti ini oke salam teman-teman salam untuk inspection sampai jumpa di video saya berikutnya dadah terima sampai